kita mau bikin pizza adonannya coba ikutin dari resep dikemasan tepung ini tepungnya tepung protein tinggi kita pakai tepung pizza, kemudian ada air air hangat pukul 400 ml kemudian ini minyak olive oil sekitar 30 gram garam 2 sendok teh kemudian minyak gula pasir 1 sendok teh dan ragi 1 saset ini beratnya 7 gram kalau di indonesia raginya 1 saset 11 gram itu bisa dibaca masing-masing dikemasannya bisa untuk berapa banyak terigu kita campur tepungnya dengan ragi gula pasir kemudian kita aduk rata dulu kita masukkan airnya tambahkan garam kemudian masukkan minyaknya kita uleni kurang lebih selama 10 menit udah 10 menit tangkat ini adonannya belum sekalis seperti adonan roti ya jadi masih seperti ini masih bisa robek karena cuma di uleni 10 menit kemudian adonannya langsung kita bagi 2 kemudian kita diamkan hingga mengembang baru kita bentuk selamat menikmati selamat menikmati kalau gak ada ya pakai terigu biasa selamat menikmati kemudian kita taburi keju nozzarela kemudian kita beri bawang bombay toppingnya sesuai selera kita beri daging cincangnya kemudian kita beri paprikanya kemudian kita beri salaminya atau sucuk udah siap udah siap kita oven ya ini pizzanya kalau mau dibikin setengah matang untuk dibuat frozen pizza kita oven cukup 10 menit aja tapi kalau mau sampai matang sekitar 15-20 menit sampai matang semua bahan-bahannya jadi kalau untuk frozen pizza cukup setengah matang dinginin baru dibekukan ini rotinya masih lumayan tebel ya jadi kalau misalnya pengen pizzanya yang tipis banget seperti pizza itali yang tipis banget itu satu resep adonannya bisa dibagi tiga tapi ini anak-anak suka yang agak tebel gini tapi juga gak terlalu tebel seperti pizza hard jadi satu resep dibagi dua tapi kalau mau pipis dan garing ini garingnya tuh pizzanya dibagi tiga teksturnya gini ya empuk tapi juga crispy sub indo by broth3rmax 2